Pelatih kita juga luar biasa Stuart, gak pernah duduk 90 menit ya, lebih 120 120 menit gak pernah duduk, 18 gol tersebut Ada berapa? 9 pemain dong? Enggak, 10 10, siapa satu lagi? Pemain Singapura satu lagi Halo Bung Binder, halo Stuart Inilah laga Liga 2 yang akan kita nantikan Halo, halo, halo warga Plus 62 Selamat datang di Bola Plus 62 Kali ini bersama gue Stuart Henry Dan juga pastinya ada Mas Binder ya Ini tuan rumahnya siapa nih? Harusnya Mas Binder yang buka nih Oh enggak lah, kamu kan baru perdana sekarang Newbie ya, newbie Tapi Mas Binder, kita ini lagi dalam euforia Betul, betul Sebelum kita obrolin nih euforia yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia Jangan lupa, warga Plus 62 Supaya Bola Plus 62 terus datang Menemani kalian, berdiskusi Dan tentu saja berbicara mengenai sepak bola tanah air Untuk follow, komen, dan juga subscribe Serta like ya Ini gue baru banget nih Gue baru di dunia Youtube Enggak lah, nanti juga kamu kan terbiasa Oke, soalnya kan didampingnya sama senior gue Mas Binder Oke Tapi kita mau ngomongin soal IFF ya IFF Suzuki Cup Ini kan euforianya lagi berasa banget ya Indonesia kembali ke partai final Kemarin tuh di semi final Itu luar biasa Karena banyak dramanya Mas Binder Bener, bener, bener Ya kan? Gue aja nonton di rumah itu teriak-teriak sendiri Mungkin istri gue mikir Gila kali ini Nah, lu kan teriak-teriak Kalau gue justru diem terus Karena tegangnya luar biasa Jadi, apa? Gue bener-bener gak bisa meluapkan emosi gue Karena menegangkan sekali Kita sudah unggul disamakan Ternyata Singapura unggul Kita samakan Singapura dapet penalti Gila banget Gue sampai gak menyangka Bisa seperti itu pertandingannya Padahal kita unggul jumlah pemain loh Ya Tapi kita mungkin harus ngomongin Soal lag pertamanya dulu ya Sebenernya kan waktu kita Di lag pertama Ketika, oh oke Kita akan melawan Singapura ya Kalau orang-orang Yang mungkin gak terlalu ngikutin bola Orang pasti ngomong Singapura mah Lewat Padahal dia gak tau Singapura itu pernah juara piala EFF Betul sekali Empat kali loh Itu dia Nah, dan kemudian Mereka kan tuan rumah Kita tahu Ketika lawan tuan rumah itu Paling sulit Bukan Kita tidak hanya Berbicara soal faktor non teknis Tapi ketika bermain di rumah sendiri Tentu para pemain akan lebih tenang Mereka lebih percaya diri Dan akan lebih berani Nah, terlihat Singapura itu Walaupun dari materi pemain Kita lebih unggul Tapi secara kekompakan Mereka terlihat lebih stabil Sehingga mereka juga bisa menyulitkan kita Padahal dari segi peluang Tuh Gak banyak itu dari Singapura Lebih banyak itu dari situasi bola-bola mati Ya, karena memang Sebenarnya gini Kalau ada orang yang berpendapat Bahwa kita harusnya bisa menang Lewat Singapura itu Karena memang Ya kan secara geografis Jumlah populasi juga Jauh banget Singapura sama Indonesia Tapi nyatanya kan memang Mereka sangat maju Dalam sepak bola Itulah kenapa Indonesia Coba mengejar prestasi itu Dan Sintayong yang dipilih Untuk menjadi pelatih Dan Sintayong ini bukan pelatih Ini bukan pelatih kelas Ecek-ecek Ini pelatih Piala Dunia Dan dia berani banget ya Mainin starting elevennya ya kemarin Betul Ini kalau kita lihat dari Formasi ya Stuart ya Dan juga warga plus 6-2 Ini kan di luar dugaan kita tentunya Dia menurunkan Tiga center back Ya Padahal sebelumnya Baru saja menang Lawan Malaysia Ya tentu Yang kita harapkan Ayo kita menang telak lagi Lawan Singapura Tapi ini pelatih pinter Dia tahu ini dua lag Jangan sampai Kita ngegas Di lag pertama Ternyata di lag keduanya Itu kita kesulitan Maka itu Dia pilih formasi Yang defensif Mengandalkan Tiga center back Dua wing back Yang sebetulnya Lebih banyak itu Berada di tengah Ya Kemudian ada Rahmat Irianto Ada Riki Kambuaya Di depan ada Dedik Ada Witan Ada Irfan Jaya Apa yang diharapkan Dengan formasi ini Yaitu transisi yang cepat Dan itu beberapa kali Berhasil kita lakukan Dan goal juga Dari transisi Asnawi dan Witan Bertukaran passing Dan mencetak goal Tapi masalahnya Ketika dalam bertahan Setelah unggul Para pemain kita itu Tidak tenang Dan kita lihat Mereka beberapa kali Out of position Yang bisa dimanfaatkan Oleh para pemain Singapura Dan Singapura itu Sebetulnya babak pertama Sudah harus bisa cetak goal Yang dari Free Kick itu Pemainnya Sundul Nah disini juga kita melihat Kepinteran dari Shin Taeyong Dia memilih Nadio Terus menerus sekarang Dia tidak ingin lagi Mengganti posisi penjaga gawang Dan terbukti Di lag pertama Nadio juga melakukan Beberapa save yang krusial Itu goal dari Singapura Karena salah passing Dipotong di tengah Kemudian mereka Memberikan trupas Padahal Nadio tuh Hampir saja menepis bola itu Nah kalau yang di lag pertama Memang gue teriak-teriak Oh teriak-teriak ya Karena baru lag pertama Iya kan Yaudah kita Teriak-teriak aja Tapi di lag kedua Waduh Itu jantungan Dan sampai sakit kepala Gue sebelum tidur Udah minum obat kan Yang sesuai dengan Kebutuhannya Dalam sebuah turn ramen Kalau lawan Vietnam Dia juga Defensif kan Nah ini yang juga Gue perlu jelaskan Banyak yang mengeritik Strategi defensif tersebut Tapi banyak yang tidak paham Itu kebutuhan kita Untuk mendapatkan Satu poin Jadi ketika kita ingin Mengagalkan tim lawan itu Untuk lolos secara cepat Dari fase grup Itu kalau Vietnam menang Kemungkinan Ya mereka udah Lolos lah Karena mereka sudah dapat Sembilan poin Tapi ternyata Kita akan mengagalkan mereka Dan dengan satu poin itu Para pemain itu Lebih percaya diri Cuman banyak juga Yang inginnya Sepak bola sirkus Main bagus Cari kemenangan Ya kalau gitu Main game aja Iya kan Ini kan Permainan yang ketat Di atas lapangan Harus pragmatis Ya betul Harus pragmatis Ketika diperlukan Tapi lawan Malaysia Kita keluar menyerang Mencetak empat gol Banyak peluang Iya kan Nah artinya Taktik dari Coach Sintayong ini Berubah-rubah Nah tidak salah juga Jika kita Melabeli Sintayong ini Seperti Pelatih bunglon ya Artinya Merubah-rubah terus Formasinya Dan itu baik Artinya tim lawan itu Tidak bisa Membaca Kira-kira seperti apa Nanti permainan Dari tim Nas Ya artinya dia punya Banyak variasi Taktik ya Bukan miskin taktik Betul Kalau lu cari di KBBI Gak ada loh Itu miskin taktik Itu dibikin sendiri Tapi itulah Kehebatan juga Dari warga Plus 62 Banyak istilah-istilah keren Ya Tapi ngomongin soal Semi-final Yang sebenarnya ditonton Banget itu Bukan lag pertama Lag kedua Yang bikin Mas Binder tegang Gue terus terang Tegang habis-habis Bahkan sampai Istri dan anak-anak gue Tanya Kenapa sih Kamu gak Lompat-lompat Seperti lawan Malaysia Kemudian lawan Singapura lag pertama Ya karena gue tegang banget Jangan sampai nih Kita gak lolos ke final Gue udah gak mikirin juara Karena gue ngeliat Pelatih dari tim tamu itu Bener-bener fokus Agar timnya tuh bisa lolos Dan pertama kali itu Sama sekali gue gak bohong nih Warga Plus 62 Pertama kali gue ngeliat Gak tau jika kalian juga Pernah melihatnya ya Itu pelatih bawa tactical board Di pinggir lapangan Dan jelaskan ke pemain Artinya gue liat Pelatih ini Determinasinya luar biasa Dia ingin timnya Lolos ke final Mengalahkan tim nas kita Nah tentu dalam hal itu Gue juga menginginkan Agar tim nas kita ini lolos Setelah memang sebelumnya Kita diremehkan Stuart Nah tentu kita lolos juga Dengan cara yang benar Bukan artinya Yakin bener Soalnya Kemarin kan ramai nih Di antara warga Plus 62 kan Ada pro kontranya Mas Bider Soal wasit Soal wasit Terus Soal kartu merah Jadi dianggap Oh Indonesia menang Jadi ini ya Komentator-komentator dadakan Yang anti kesuksesan Untuk tim nasional Tiba-tiba ngomong Oh Indonesia Bisa menang Hanya karena ada Kartu merah lawan Padahal kan ya Gak bisa begitu Nah kalau menurut gue Ya kartu merah itu Karena memang ada pelanggara Ya wasit kan juga Melihatnya Dan memang sih Disayangkan bahwa Di turnamen Piala AFF Tidak ada far Tapi jikapun ada far Seharusnya di lag pertama Kan kita dapat penalti Saat Ricky Kambuaya itu Dilanggar Dan seperti apa yang Shin Tayong katakan Bahwa Wasit itu Mengambil keputusan yang benar Karena memang Dia melihat ada pelanggaran Yang terjadi Irfan Jaya Running on goal Di hadang Pakai tangan Itu kan jika dia lewat Sudah berhadapan dengan Penjaga gawang Pemain Singapura Melakukan satu pelanggaran Kemudian off the ball Pelanggaran Dan penjaga gawang Dari Singapura Yang mendapatkan kartu merah Ya ini adalah bagian dari Permainan sepak bola Ya kan Ya mungkin kita Harus lihat juga nih Warga plus 6-2 Ini starting 11 Di lag kedua Sebenarnya gak banyak Yang berubah ya Cuman Ezra Walian Langsung dapat tempat Jadi starter Terus ada ramai Rumah Kiek Tapi yang memang Yang paling menonjol Kalau kita bicara Soal squad Indonesia Di IFF ini Yaitu Bagaimana Sintayong ini Memberikan banyak Kepercayaan Kepada para pemain muda Ini kan Ketika anak-anak muda Ini dikasih Banyak kepercayaan Mereka akan Coba membuktikan Tapi memang Ada proses Yang harus dilalui Ya maka itu Kita juga perlu Pahami Bahwa Ini tim nasional Yang baru Diisikan Oleh para pemain muda Yang minim jam terbang Ya beda dengan Tim nasional lainnya Yang bermain di Piala IFF ini Contoh seperti Lawan kita Di final nanti Thailand ya Mereka mayoritas adalah Pemain-pemain Berpengalaman Yang sudah biasa Bermain di Piala IFF Tapi ketika Para pemain muda ini Dipilih untuk Squad senior Shin Taeyong Shin Taeyong juga Menginginkan Agar mereka Bermain secara Taktis Jadi jangan Bermain liar Nah maka itu Kita bisa melihat Ada sistem Di permainan Tim nas kita Ketika menyerang Dan juga Ketika bertahan Cuma memang Yang masih menjadi Persoalan menurut Gue ini Ketenangan Dan itu Gue pikir Bisa kita maklumi Karena mereka ini Adalah pemain-pemain muda Yang belum bisa Mungkin Menyerap ya Tekanan Dari para pemain Tim lawan Sehingga Mereka terlihat Tergesa-gesa Terburu-buru Sering melakukan Pelanggaran yang tidak perlu Nah jika ini bisa dikurangi Nah tentu Permainan tim nas kita Akan terlihat Lebih baik lagi Karena Yang sekarang banyak Komentar-komentar Yang kita baca Di social media itu kan Tentang salah passing Salah kontrol bola Tackling yang gak benar Ya ini masih Dalam proses Jadi kita perlu memahami Jika kita tidak bisa Apa Mendukung Jangan juga kita menghujat mereka Jangan kita mengganggu mereka Wah ini quotes of the day ini Kalau kita gak mau bisa mendukung Jangan menghujat Jangan menghujat juga Jika kita mau berikan kritikan Dengan masukan Ya kan Dengan masukan Seperti yang tadi gue bicara Ya tenang Kalau bisa tenang Kemungkinan Ya salah passing Kemudian Tackling-tackling yang masih belum rapi Itu bisa dicegah Tapi ini kan semua kan Secara perlahan-lahan Akan terbentuk Tapi satu yang perlu kita apresiasi Bahwa para pemain ini Tidak lelah Ya Lawan Singapura Di lag kedua Tadi kan kita lihat Formasinya Formasinya sedikit Defensif juga itu Ya Karena ada beberapa Pemain bertahan yang main Tapi kita lihat Para pemain ini Tidak kelelahan Selama 120 menit Ya Oke Singapura Kurang pemain Kita unggul pemain Tapi poinnya bukan itu Poinnya adalah stamina Dari para pemain prima Dan poinnya juga Para pemain kita Yang terus berinisiatif Untuk menyerang Singapura itu Tinggal counter Ya Nah artinya Tenaga dari para pemain kita itu Sebetulnya di force Tapi mereka tidak Tanpa lelah Ada juga pergantian-pergantian Pemain yang dilakukan oleh Sintayong Yang membuat permainan Timnas kita tetap stabil Ya gue setuju sih Kalau misalnya Bicara soal fisik kan Karena waktu Sintayong Ditunjukkan Dia juga Itu dia Concern utamanya adalah Memperbaiki fisik Sampai bawa-bawa Ke eraan Atali Polosin dulu Betul Ketika Timnas dilatih Fisiknya Indonesia ini Kita itu gak kekurangan bakat Tapi kondisi fisik Yang pengaruhnya sama Nutrisi Dan lain-lain lah ya Tapi itu kemudian Kita udah lihat berubah Kalau kita bicara penampilan Dari anak-anak muda ini Di AFFF Nah Satu yang mungkin Pengen gue tambahin Kalau tadi Mas Binder kan Mungkin ngelihat Kurang tenang ya Gue juga melihat Masih banyak ego Di para pemain muda Tapi itu hal yang wajar Karena kan Anak-anak muda ini Punya panggung Dan mereka Punya nasionalisme Mereka ingin menggunakan itu Ada kan beberapa momen Irfan Jaya Udah Harusnya bisa kasih Umpan Tapi dia paksain tembak Betul Gue juga melihat Dari segi kerjasama ya Belum begitu mencair Karena memang Ini adalah tim baru Bahkan Kalau kita hitung Berapa pertandingan kompetitif sih Yang dimainkan oleh Tim Nasional Senior Tahun ini Gak banyak Gue mengatakan Pertandingan kompetitif ya Bukan uji coba Tiga pertandingan di Babak penyisian grup Kualifikasi piala dunia Dua pertandingan di playoff Untuk penyisian piala Asia Kemudian langsung masuk ke piala AFF Sisanya adalah pertandingan uji coba Artinya dengan persiapan yang sebetulnya minim Mereka sudah bisa bermain seperti ini Lolos ke final Ini kan sudah di luar ekspektasi gue Ya Di luar ekspektasi gue Gue optimis Bahwa tim ini bisa lolos dari fase grup Karena kita ada dua tim lemah di grup itu Tapi bisa sampai melangkah ke final Itu sih di luar ekspektasi gue Dan gue pikir disinilah Ada kekuatan di antara para pemain muda ini Pada saat mereka bermain dengan hati Karena itu Jika di hidup kita juga Jika kita bekerja dengan hati Kesuksesan itu akan datang Nah ini quotes kedua ini Ini gue kayaknya perlu bawa catatan Tapi ada lagi Mas Binder Yang harus kita banggakan ya Terlepas nanti kita juara atau tidak Tapi setidaknya Dari penyisian grup Sampai ke semifinal Indonesia ini adalah tim paling produktif Bahkan Thailand aja selisih 6 gol loh sama kita Kita bisa bikin 18 gol Tapi yang harus di garis bawahnya adalah Kita melihat bagaimana Squad Indonesia bersama dengan Sintayong ini Adalah squad Indonesia yang memainkan Setup bola modern Tidak hanya bergantung kepada seorang striker Untuk mencetak gol Karena kan kemarin-kemarin kan Ada banyak komen dulu Gue ngeliat ya Kalau ngeliat pandit-pandit yang ada di Plus 62 ini komennya Lini depan Striker harus bisa mencetak gol Nggak dilihat Indonesia produktif 10 pemain berbeda kan Yang bikin gol? Betul Kalau kita melihat Tim-tim yang berada di Eropa Klub-klub yang berada di Eropa Kita lihat mereka juga sudah berubah Artinya striker itu tetap mereka perlu Tapi jika di dalam tim mereka tidak ada striker Mereka harus mengoptimalkan mesin di tengah Atau juga di sayap Nah jika mesin di tengah dan juga di sayap itu bisa berfungsi secara baik Tentu mereka juga bisa mencetak gol Dan kita lihat dari 19-18 gol ya 18-18 gol tersebut Ada berapa? 10 9 pemain dong? Nggak 10 10 Siapa satu lagi? Pemain Singapura satu lagi Kan dihitung juga kan? Itu gol bunuh diri ya dihitung juga lah Pinjem kaki Jadi total berapa? 20 gol 19 gol Oh maka itu tadi gue bingung Kan 18 gol sebenarnya Kok ada satu gol lagi? Eh sorry Betul 18 Saking hebatnya kita Mas Binder Betul 18 gol 9 pemain Plus 1 gol bunuh diri dari pemain Singapura Kita saking hebatnya nyetak gol Karena kita nggak perlu pakai pemain kita untuk nyetak gol Pakai pemain lawan Ya tapi kita tetap respect ke tim lawan Kalau kita bercanda ya wajar lah Kita jangan menghujat Betul karena kemarin permainan Singapura terlepas Mereka akhirnya kalah sama kita Bener-bener luar biasa Jadi standarnya Singapura untuk sepak bola juga sekarang semakin tinggi Ini yang juga harus membuat Indonesia harus lebih baik lagi Karena kan kita Kita ini kan kayak Brazil negara sepak bola Iya dan ketika kita berbicara soal statistik jumlah gol Maka dari sana kita juga seharusnya bisa memahami Bahwa para pemain itu menikmati jalannya pertandingan Nah kenapa? Karena itu dia tuh Seperti yang tadi gue katakan Mereka bermain dengan hati Mereka happy Mereka enjoy Cuman Sambil menikmati permainan Mereka juga perlu ingat Kerjasama Mereka harus tenang Harus kalem Nah jika ini ya Jika faktor-faktor-faktor ini Bisa mereka jalani dengan baik Maka gue pikir Nggak ada yang bisa menghentikan timnas kita Karena dari segi skill individu bagus Kerjasama mulai rapi Nah tinggal ketenangan aja ini Jika tenang Ya ada kemungkinan lah Untuk sukses Berarti bottom line musuhnya adalah diri kita sendiri Itu dia Nah ini coach gue nih Tapi Mas Binder perjuangan kan belum selesai ya Tapi boleh lah kita selebrasi Karena kita kembali ke final Nah ini juga kemarin warga plus 6-2 ini Wah selebrasi semua Sosial media ini Ramai Ini festanya pelatih tim nasional Ini kemarin sempat heboh juga Karena ada yang bilang Wah selebrasinya berlebihan Tapi kan Menang masuk ke final Gue rasa pantas aja dong Begini Kita perlu bersyukur Bahwa tim nas kita sudah lolos ke final Kita boleh Merasa bahagia juga Tapi kita juga jangan terlibat Dalam euforia yang berkepanjangan Karena Masih ada dua pertandingan final Tapi wajar Jika para pemain itu Berselebrasi Karena sebelum piala AFF ini Begitu banyak orang Yang meremehkan tim nasional kita Meremehkan para pemain ini Jadi wajar Mereka mengekspresikan Kebahagiaan mereka Dan kan hanya Pada match day tersebut Setelah pertandingan Setelah itu gak ada lagi Nah mereka fokus lagi Kelatihan Nah bagi yang mengatakan ini over Ya mungkin mereka tidak mengikuti proses Sebelum piala AFF ini Bagaimana Shintayong itu juga Berberapa kali dikritik Karena memilih banyak pemain muda Seolah-olah Memaksakan konsep permainannya Tapi ternyata sekarang Kita bisa masuk ke final Dengan pemain-pemain muda Yang sebelumnya kita diremehkan Bahkan dikatakan Tim nas Indonesia senior ini Setara dengan tim nasional laos tuh Ya Mana mungkin Pemain-pemain kita berbakat kok Tinggal bagaimana disatukan di atas lapangan Secara taktik Siapa itu yang ngomong Mas Miriam Wah ada deh Berarti dia udah gak bisa ke Indonesia lagi Ketemu sama kita bisa Wah Tapi tenang Warga Plus 62 ini Reaksinya cukup baik ya Ketika ada yang meremehkan Ya mereka juga mempertanyakan Cuma kita juga Perlu memakai Bahasa-bahasa yang Sopat Betul Ya diplomatis Ya Karena kita juga perlu respect ke tim lawan Jika mereka meremehkan Kita jawab di atas lapangan Pemain-pemain kita tuh jawab di atas lapangan Dan ternyata jawabannya udah ketemu Udah ketemu Iya kan Tapi kita juga harus lihat Seperti apa ya Statement dari masing-masing pelatih Kemarin di babak semifinal Nah ini Kata-katanya Coach Tatsuma nih Pelatihnya Singapura Hasilnya adalah yang terpenting Saya tidak punya alasan Tidak ada komplain Hari ini adalah penampilan yang bagus Dan saya sangat bangga Dengan semua pemain saya Saya tidak punya kata-kata Tapi saya tersentuh oleh Semangat juang mereka Semangat Singapura Mereka dimana mereka Tidak menyerah Bahkan ketika kami Akhirnya bermain Hanya dengan 8 pemain Dan inilah yang harus kami tunjukkan Kepada penggemar Dan pemain muda Ini Gue rasa bagus banget sih Statement dari pelatihnya Betul Karena gue ngeliat juga Di pinggir lapangan Pelatih ini kan bersemangat Seperti yang tadi gue katakan Bahwa dia sampai bawa tactical board Dia menjelaskan Jadi determinasinya Kuat sekali Agar timnya lolos Nah itu yang membuat gue juga Tegang sekali Wah kalau pelatihnya Tim lawan ini sudah begini Intens Penjelasannya ke para pemainnya Wah ini berat juga untuk kita Dan ternyata terlihat kan Singapura fight Walaupun kurang pemain Pelatih kita juga luar biasa Stuart Gak pernah duduk 90 menit ya Lebih 120 menit 120 menit Gak pernah duduk Cuman kan gue lihat Bahwa coach Hintayong ini Betul-betul fokus ke lapangan Ada yang gak berjalan benar Langsung dia melakukan Pergantian pemain Nah kalau pelatih Singapura ini Juga terlihat Pada saat pertandingan Juga cukup emosional Ya kan Karena tentu dia ingin Agar timnya juga masuk ke final But at the end of the day Menerima Kekalahan Tidak menyalahkan siapapun Tidak menyalahkan siapapun Nah seperti yang tadi Lu bilang wasit Kan lihat Dia juga tidak mengatakan Soal wasit Ya karena itu Bagian dari Permainan sepak bola Kadang-kadang ada kontroversi Tapi mau tidak mau Perlu diterima Karena keputusan wasit itu mutlak Ya makanya jadi Buat warga plus 6-2 Kalau misalnya Masih ada yang sirik Dengan penampilan timnas Dibilang Oh menang karena lawannya Cuman 8-9 pemain Loh menang ya menang Iya betul Bagian dari sebuah pertandingan Betul artinya Permainan indah itu bonus Yang penting hasil akhirnya itu Seperti apa di turnamen Nah kita juga mau lihat Seperti apa nih Statement dari Sintayong Setelah pertandingan Ya kedua tim berjuang Sangat keras Dan kami seperti benar-benar Pergi dari surga Ke neraka Dalam pertandingan Kami adalah tim yang Relatif muda Dan ketika kami memiliki Keuntungan Kami perlu belajar Bagaimana bermain Dengan tenang Sehingga kami harus mencoba Untuk meningkatkan dari sini Wah ini benar Kayak Mas Binder bilang Ini emang Harus lebih tenang ya Itu dia Tapi bisa dari surga Ke neraka gitu Gimana caranya Benar Iya artinya kan Setelah unggul Kita menguasai Jalan yang pertandingan Kemudian Jadi Kayak roller coaster gitu ya Itu dia Nah Ya seperti Perasaan gue Waktu nonton lah Gue gak bisa Mengeluarkan emosi gue Karena gue tegang banget Nonton ini Kita sudah unggul Ternyata disamakan Ternyata Singapura unggul Padahal mereka kurang pemain Kita samakan kedudukan Ternyata dapat penalti Bisa disave oleh Nadio Itu kan luar biasa Mix emotionnya Sampai gue tuh gak bisa Gak bisa menjelaskannya Dengan kata-kata Nah yang kita bisa Perhatikan dari Statement Shin Taeyong Dia juga Menunjukkan perjuangan Dari para pemain itu Luar biasa Kemudian jika Para pemain itu Bisa lebih tenang lagi Ya mungkin Kita akan bisa Dengan lebih baik lagi Menyelesaikan pertandingan But At the end of the day Kita bisa menang Dan Tidak perlu juga Kita berkomentar Terlalu jauh Tentang wasit lah Apalah Ini hasil akhirnya Sudah ada Kita sudah masuk ke Final Bahkan pelatih asal Thailand Juga akan mengatakan Sudah muak dia Mendengarkan soal komentar-komentar Dari netizen Di social media Tentang wasit Jadi fokusnya sekarang Harus menatap final Jadi kita sudah 5 kali Sebelumnya ke final AFF Selalu kalah Bahkan 3 kali Dari Thailand Kali ini Kita mendapatkan Kesempatan ke-6 Seharusnya Dengan apa Harapan yang dibawa Oleh pemain-pemain muda Tim nasional ini Ini waktunya Ini momennya Jangan ditunda lagi Kita sebagai sebuah negara Sepak bola Harus Bisa menjuarai AFF Tapi memang Thailand ini gak gampang ya Mas Minder Karena kemarin kan Mereka juga Menang meyakinkan Atas Vietnam Betul Dan terakhir Kita masuk ke final itu 2016 Lawan Thailand juga Pada saat 2 lag final Kita menang di kandang sendiri Tapi kalah ya Di kandang mereka Jadi Sebetulnya Kalau lawan Thailand Kita punya catatan juga Secara positif ya Artinya kita bisa Meraih kemenangan Cuma sekarang kan Mainnya di venue netral Nah Kita juga perlu Melihat nanti Bagaimana Persiapan Dari Coach Hintayong Untuk para pemainnya Apakah nanti Memilih strategi Yang defensif Di lag pertama Atau berani keluar Menyerang Jadi Menurut gue sih Segalanya tergantung Kepada taktik Ya karena Kalau dari materi pemain Menurut gue Para pemain kita Gak kalah juga Dengan para pemain Thailand Tapi Para pemain Thailand tuh Jauh lebih berpengalaman Nah artinya apa Faktor ketenangan Penting sekali Karena dengan pengalaman Yang mereka punya Mereka tentunya Secara logis Akan bermain lebih tenang Ya Dan Thailand itu Mainnya dengan TT Apa tuh TT Teknik dan tenaga Waduh pikiran gue Udah kemana-mana kok TT Jadi Kalau main dengan Teknik dan tenaga Mereka Bisa mengatur tempo itu Dengan baik Kita juga main dengan TT Apa tuh TT nya kita apa Tiki Taka Oh Cepat Umpan antar pemain Ya kan Pergerakan cepat Nah ini akan menjadi Duel yang seru Ketika lawan tim Yang punya tenaga Dan teknik Lawan tim yang punya Kecepatan Dan juga Pasing-pasing cepat Artinya harus Memanfaatkan celah Di pertahanan Nah Yang perlu diperhatikan Adalah Para pemain Di lini pertahanan Perlu betul-betul fokus Jangan sampai Ada kesalahan Yang bisa dimanfaatkan Oleh para pemain tim lawan Ya yang paling awal Juga mungkin Paling Lebih dulu Harus diperhatikan adalah Kita gak boleh silau ya Dengan nama besar Thailand Oke mereka disebut sebagai Raja AFF Kemudian juga Udah mulai ada lagi Statement-statement Wah udahlah Kita kalau ketemu Thailand Berat Jangan salah STY Sintayong dengan Korea Saja bisa ngalahin Jerman Apalagi Cuman Thailand Dan melihat Squad Indonesia Yang penuh dengan harapan Ini gue sih cukup optimis ya Dengan penampilan kita Di final Iya kita boleh optimis ya Stuart Karena kalau secara permainan Sebetulnya kita gak kalah Cuman Kita juga perlu perhatikan Bagaimana nanti Para pemain Thailand Juga akan mengandalkan Tentunya set piece Sudah pasti Pelatih mereka juga sudah belajar Dari permainan Indonesia Bahwa kelemahannya itu Berada di Situasi bola-bola mati Sekarang Kamboja Kamboja bagaimana bisa Mencetak dua gol ke gawang kita Dari situasi bola-bola mati Singapura mencetak dua gol Di second leg Dari situasi bola-bola mati Open play itu Peluangnya gak banyak Vietnam Gak banyak Mendapatkan tenangan bebas Karena para pemain kita itu Berupaya Agar tidak banyak pelanggaran Yang dilakukan Didekat kotak penalti Nah kita perlu waspada Di pertandingan final ini Karena Beberapa kali Timnas kita itu Kemasukan gol dari Set piece Gue setuju Bahkan Ketika gak jadi gol aja Kita selalu lihat Ada kepanikan Saat set piece Nah jadi Kita juga perlu Para pemain kita Perlu lebih tenang lagi Dan tentu Skenario-skenario Mungkin di saat latihan ya Perlu nanti Diterapkan oleh Coach Hintayong Agar para pemain kita itu Tidak lengah Ketika mendapatkan Situasi untuk bisa Menahan tenangan bebas Tapi gue mesti Minta analisa jujur nih Bukan karena nasionalisme ya Jadi kira-kira Ngelawan Thailand ini Sanggung gak kita Karena kan kemarin Pelatihnya Thailand ini Sempat ngomong juga kan Kalau Thailand ini kan Sebenarnya tadinya Dicap sebagai tim Yang hanya menyerang Saja Tapi ternyata kemarin Waktu di lag kedua Lawan Vietnam Justru malah mereka Main bertahan Jadi bertahannya bagus Iya betul Bertahannya bagus Tapi karena di first lag Mereka sudah menang 2-0 Nah jadi Perlu berhati-hati juga Ketika lawan Thailand Di lag pertama Kemungkinan Kita kan berbicara Tentang kemungkinan Belum pasti Bahwa mereka akan Keluar menyerang Karena mereka ingin Mengamankan dulu Di first lag ini Agar bisa meraih kemenangan Kemudian second lag Main seperti lawan Vietnam Kalau berbicara peluang Ya menurut gue Peluang kita berat Kita perlu juga Memberikan analisa Secara fair Peluang kita berat Tapi berat kan Bukan berarti mustahil Betul kan There's nothing impossible Ya nothing is impossible Dan di sepak bola Segala kemungkinan terbuka Tergantung Lagi-lagi Kepada taktik Karena seperti yang Berkali-kali gue Sering tegaskan Bahwa bermain sepak bola itu Di level tertinggi Bukan hanya pakai kaki Tapi pakai otak juga Nah iya kan Kalau main dengan kecerdasan Kita bisa melihat Kelemahan di tim lawan Artinya balik ke taktik Nah pelatih harus mempelajari Baik Shin Taeyong Dan juga Paul King Pelatih dari Thailand Jadi menurut gue Taktik dari kedua pelatih ini Akan sangat menentukan Di pertandingan final Memang Thailand menang pengalaman Nah tapi jika Shin Taeyong menang dari taktik Kita bisa mengalahkan mereka Iya dan sebenarnya Thailand ini Juga udah mulai takut Ngelihat kita kan Karena kan kita Udah ada Cywar belum? Udah ada Kemarin kan si Paul King kan sempat Udah ngelihat pertandingannya Indonesia kan Waktu lawan Malaysia Terus kemarin lag pertama Lag kedua Lawan Singapura Lawan Singapura Jadi dia juga sempat ngomong Wah ini tim bagus Tapi Cywar nya Main ini aja Main aman Karena Yang kemarin-kemarin Cywar Sudah kita singkirkan Jadi sekarang mereka Sudah mulai Segan lah Dengan tim nasional Indonesia Nah ini kan Suatu sign yang positif Iya kan Gue sendiri melihat bahwa Para pemain kita itu Sebetulnya gak ada kok Arogansinya Mereka bermain sesuai dengan Game plan Dari Shin Taeyong Gue gak ngelihat juga Para pemain kita itu Banyak gaya Di atas lapangan Mereka bermain dengan disiplin Cuma itu dia lagi-lagi Kerjasama itu harus rapi Bagaimana kerjasama ini harus rapi Kalau berpikirnya itu Secara journey Bagaimana berpikirnya secara journey Kembali ke poin gue Apa tuh Ketenangan Jadi kuncinya itu Cuma tenang Tenang aja Dan kita sangat butuh itu Lawan Thailand Karena Thailand ini kan Makin lengkap kan Tadi kan Mas Binder juga Ngomong kan Kalau delay kedua Waktu lawan Vietnam Thailand ini Karena dia udah punya Kepentingan Udah unggulan 2-0 Makanya mereka Mayan bertahan Tapi sekarang Mereka pasti akan balik lagi nih Terkeluar Terkema menyerangnya Tapi justru malah lebih enak gak sih Jadi ada permainan terbuka Betul sekali Lebih enak karena Dari segi serangan balik Sebetulnya kita efektif Counter to counter ya Counter-counter kita efektif Memang Thailand juga punya Lini pertahanan yang tangguh Ada pemain keturunan mereka Manual beer Yang mukanya juga 11-12 sih sama gue Iya kan Tapi gak berewok Tapi gak bisa diminum kan Tapi dia Tapi gak bisa diminum Jadi Ada manual beer Terus ada Kaman Dan banyak pemain-pemain Berpengalaman Yang sebelumnya Pernah juga Lawan tim Nas kita Di IFF 2016 Seperti Tirasil Dangda Kemudian Canatip Yang mencetak 2 goal Di lag pertama Lawan Vietnam Jadi ketika Tapi pada saat mereka Menyerang Mereka lebih merepotkan Pertahanan dari Vietnam Daripada ketika Para pemain Vietnam itu Keluar terbuka Kepertahanan mereka Artinya apa Kembali ke TT Teknik dan tenaga Jadi dia bisa Mengatur tempo Agar tenaganya itu Maksimal Dia pakai teknik Kapan dia tahu Harus passing Kapan dia tahu Harus memberikan long ball Kapan shot ball Kapan dia perlu Melakukan transisi Kapan dia tahan bola Itu yang namanya Permainan teknik Plus taktik Capek juga ya Minum dulu lah Ya tapi Ngomong-ngomong soal itu Pokoknya Indonesia Punya waktu 180 menit lah ya 2x90 menit Lag pertama Lag kedua Supaya bisa Menang dari Thailand Dan kalaupun memang Nanti ternyata Sampai harus ke Extra time Gue udah gak ragu lagi Dengan kondisi fisik Para pemain kita Karena Udah terlihat banget Kemarin waktu di Lag kedua Mereka punya Kondisi fisik yang Lebih tugar Mereka masih Bersemangat The fighting spirit Ini juga jadi Salah satu faktor Yang penting Iya dan Beberapa kali kan Timnas kita Tertinggal dulu Dua kali ya Lawan Malaysia Kemudian lawan Singapura Bisa bangkit kita Tentu banyak yang Mengatakan Ya Singapura kan Kurang pemain Tapi bukan soal itu lagi Persoalannya Persoalannya adalah Dari fighting spirit Mereka tetap fight Mereka bisa Menyamakan kedudukan Itu kan suatu hal Yang menurut gue Luar biasa Dengan tim yang Baru dibentuk Belum lama Dan jangan lupa lagi Stuart Kompetisi kita Baru berapa bulan Betul Baru 4-5 bulan Tapi para pemain Yang dipilih Bisa bermain maksimal Itu saja Sudah perlu kita Acungi dua jempol Jangan cuma satu Kurang Kalau perlu Empat Sama jempol kaki Karena kan Kompetisi itu Hulunya tim nasional Itu dia Jadi memang Dalam situasi Kompetisi kemarin Juga sempat terlambat Ada banyak problem Soal pandemi Ya dan Jangan lupa juga Stuart Kita punya sekarang Banyak pemain yang sudah bermain di luar Ya Itu juga plus point untuk kita Seperti Egy Egy Seperti Vitan Elkan Bagget Asnawi Ya kan Itu plus point Tinggal sekarang bagaimana Para pemain ini bisa menyatu di atas lapangan Dan mereka tidak khawatir Lawan nama besar dari Thailand Memang Thailand Adalah rajanya dari AFF Tapi ya Kita tahu bahwa Para pemain juga tentu punya motivasi tersendiri Untuk bisa Mengalahkan Thailand Pokoknya Ya Lagi tergantung kepada taktik lah Ya pokoknya Harus menang Indonesia Eh tapi ngomong-ngomong soal Sepak bola tanah air ini Gak boleh kelupaan nih Harus kita bahas juga Jadi yang menarik Bukan hanya bagaimana penampilan tim nasional Di pentas internasional Tapi kalau kita kembali ke dalam negeri Ini ada Masa yang Cukup menarik Krusial Dari kompetisi kasta kedua Di sepak bola tanah air Ada Liga 2 Udah sampai semi-final Iya maka itu Dan apalagi kan sekarang Banyak sultan-sultannya nih Liga 2 Dan kebetulan Dua tim sultan Masuk ke Di babak semi-final Iya benar Jadi Apa sih yang sebenarnya Terjadi nih Di Liga 2 nih Kok sekarang Sepak bola seperti punya Datarik yang besar ya Pada artis-artis Public figure Dan ternyata Kehadiran mereka Juga membuat Sepak bola Exposure-nya semakin besar Iya dengan Kehadiran Celebrity Kemudian juga tentu Sosok-sosok Yang punya Bentuk kepedulian ya Ke sepak bola Indonesia Tentu kita harapkan Bahwa Manajemennya lebih baik lagi Tidak ada lagi Yang namanya Tunggakan gaji Para pemain Juga tentu bisa bermain Dengan fokus yang baik Di atas lapangan Dan Yang tentu Yang kita harapkan Bahwa permainan Lebih terpola lagi Lebih tersistematis Dan Ternyata beberapa Pertandingan Liga 2 Yang gue nonton Menarik kok Jalannya Apalagi di babak 8 besar ini Nontonin gue dong Nontonin gue dong Nah jadi terlihat Bahwa Pemilik-pemilik baru ini Juga ada kepeduliannya Ke sepak bola Indonesia Kita berpikir positif Bahwa mereka juga Coba untuk melakukan Suatu perubahan Untuk juga timnas kita Tentu nanti Ketika sudah masuk Ke Liga 1 Mereka juga akan Mengorbitkan Gue pikir Pemain-pemain muda Pemain-pemain muda Sangat penting Sangat penting ada regenerasi Sekarang udah mulai muncul Mas Binder Kalau kita lihat Pemain-pemain muda Di Liga 2 ini Menjanjikan banget Nah tapi kita lihat ya Ini ada 4 tim Yang melaju ke babak Saif Final Dan kebetulan Ini 4 tim yang melaju Ke Saif Final ini Sebenarnya Datang dari 2 grup saja Jadi kan sebenarnya Total kalau penyisian grup 24 tim ada 4 grup Tapi yang melaju Ke Saif Final ini Juara runner-up Dari grup A Juara runner-up Dari grup B Betul Ada Dewa Rans ya Mereka berada di 1 grup kan Sebelumnya Persis dan PSCM Dan bagi gue yang menarik Perhatian ini PSCM Kenapa? Karena dia salah satu Pendiri PSCM? Bukan 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 Karena gue melihat Tim ini Efisien dan efektif Tim ini tidak banyak Mencetak gol Tapi mereka Efektif untuk mendapatkan Hasil akhir Hasil akhir seperti apa? Hasil akhir positif Mereka tidak terkalahkan Mereka bisa lolos Dan mungkin Kalau dilihat dengan Tim-tim lain yang berada Yang disorotkan tim-tim lain itu Seperti Dewa Rans persis Tapi Jangan salah Bisa-bisa Ini PSCM Yang masuk ke babak final nanti Ya karena memang Kalau kita bicara soal Empat semi-finalis ini PSCM itu menjadi tim yang Paling tidak difavoritkan Mungkin Karena Tiga tim lain kan Rans sama Dewa Mereka mempersiapkan Kualitas timnya itu Dengan mengambil Pemain-pemain Pemain Liga 1 Betul Kalau persis Tidak usah ditanya Dari belakang sampai depan Semuanya alumni Liga 1 Tapi PSCM ini Dengan pemain-pemain muda Kemudian Pemain-pemain yang sebelumnya Udah ada Diberikan kesempatan Dan pelatih mereka Seto Nurdiatoro Ini pelatih jenius Iya Itu faktor pelatih kan Dan kalau kita Nonton pertandingan dari PSCM Kan Sangat baik ya Permainan mereka Organisasi permainan Rapi Mereka dengan cara menyerang itu Tidak hanya mengandalkan Satu atau dua pemain Sama-sama menyerang Sama-sama bertahan Dan Memang mereka tidak produktif Tapi yang penting kan Hasil akhirnya itu Selalu positif Nah ini akan menarik Nanti kita nunggu Duel antara PSCM Lawan Rans Karena Rans juga Pelatihnya bagus Rahmat Darmawan Pemain-pemain berpengalaman Christian Gonzalez Hamka Hamza Rifala Story Nah Rifala Story Sedangkan kita tahu Bahwa mereka juga punya target Untuk lolos ke Liga 1 Tapi supaya lebih berasa nih Atmosfer semifinal Liga 2 Mungkin kita harus Contact seseorang yang Siapa tuh Lagi di Stadion Pakansari Oh siapa Nah coba Penasaran gak Penasaran dong Jangan dong Oke kita coba Coba contact Ada Sila nih Sila nih lagi disana Ini makanya Karena garis Sila disana Gue disuruh kesini Coba kita telpon ya Sila Sila Oh oke Silanya ternyata Masih ini Gak ada sinyal Dan semifinal Satu lagi tuh ya Persis Lone Dewa Iya Itu seru sih Seru banget Karena kan Salah satu Calon Kuat juara Itu ya Persis Solo Apalagi kan memang Dari awal dimulainya Liga 2 ini Persis Solo itu udah Ultimatumnya Liga 1 Harga mati Iya betul Dan juga Dewa United Dipenuhi oleh Pemain-pemain yang berpengalaman juga Dari Liga 1 juga Ya kalau kita Cermati Bahwa kedua tim ini Serius sih Untuk bisa lolos ke Liga 1 Dan ternyata mereka bertemu di semifinal Iya Nah ini kan seru nih Iya kan Artinya pertandingan hidup atau mati nih Iya Dimana mereka perlu menang untuk lolos ke final Nah ini menang disini Promosi Promosi Nah itu maksud gue Jadi Akan seru banget nih Duel dari kedua tim ini Dimana kita tahu Dua pelatihnya juga Sudah punya catatan sukses Kasar Tadi Kasar Tadi pernah bawa juara Sriwijaya Eko Di samping Eko ada Jackson Betul Iya Dan mereka juga Sudah punya catatan sukses Jadi lagi-lagi Peran dari pelatih itu sangat penting Nah yang gue harapkan adalah Pertandingan berjalan menarik Tentu banyak gol Ya nanti May the best team win Iya kan Siapapun yang lolos Ya nanti kita lihat Bagaimana juga mereka akan bisa Berprestasi Atau juga berkompetisi Ya di Liga 1 Nah yang menariknya kan Soal Liga 2 ini kan Selain memang promosinya Ada tiga tim ya Yang nanti naik ke Liga 1 Di semifinal ini Yang kalah Masih punya kesempatan kedua Betul Di perebutan tempat ketiga Peringkat ketiga kan Nah maka itu Yang kita tunggu Kira-kira seperti apa nanti ya Pemetaannya Dari tim-tim yang akan Lolos ke Liga 1 Kemudian yang masih Harus fight Di perebutan peringkat ketiga ini kan Justru yang akan berjalan menarik Nanti perebutan peringkat ketiga Karena yang kalah Tidak akan masuk ke Liga 1 Tapi kalau sementara ini Kita melihat Dua-dua pertandingan semifinal ini Memang menarik sih Untuk kita tunggu nanti Ya siapapun tim yang bisa lolos Nanti ke Liga 1 Semuanya layak Ketika mereka berada di semifinal Mereka juga udah layak Walaupun gabung ke Liga 1 Nanti gabung sama ini Tapi Liga 2 ini Memang makin panas Situasinya Karena Liga 1 nya lagi libur Iya Jadi kan orang itu Jadi nonton semua Dan memang Exposure nya Raffi Ahmad ini Besar banget Betul Dan dia juga akan Membentuk tim ini Bukan hanya Untuk Hal-hal non teknis ya Tapi juga dia Bentuk tim ini Agar juga bisa lolos Ke Liga 1 Dan ternyata terbukti Mereka sekarang Sudah berada di final stages Mereka punya pemain-pemain Yang berpengalaman Dan cukup baik juga Kita melihat kepedulian dia Ke tim ini Eh Mas Binder Sinyalnya udah nemu Oh Ayo dong Halo Bung Binder Halo Stuart Inilah laga Liga 2 yang akan kita nantikan Siapan kita lihat ya Stuart Cukup baik ya Iya Protokolnya juga dijaga banget ya Mas Banyung Binder Karena kan kita Belum lepas dari pandemi Iya Jadi penyelenggaraan Ipen-ipen besar Semuanya tuh tertata banget Betul Semuanya tuh tertata banget Terus Lorongnya kita bisa lihat Clean It's a clean area Semuanya dijaga Gue orang Bogor aja Belum pernah ke Pakansari Terus Ternyata Semakin dalam ke lorong Makin susah sinyal Makin susah Tapi Sila semangat banget ya Luar biasa Dan dia pengen Nunjukin itu Atmosfer yang dia rasakan Ke warga Plus 62 Plus 62 Oke Kayaknya kita Hilang kontak nih Oke SOS nih Tapi Terima kasih Sila Jadi kita bisa Langsung Ngerasain nih ya Gimana Persiapan Terus Bagaimana animu Yang akan terjadi Karena ini Pertandingan kursial Iya betul Dan Sudah pasti ya Keempat tim Akan bermain dengan Terbuka Agar mereka bisa lolos Nah dan nantinya Bisa tampil di Liga 1 Kita lihat saja nanti Tim-tim mana yang akan tampil Ini akan seru nih Setuan Jadi nanti kalau Mau nonton Liga 1 Nonton Mas Binder Liga 2 nonton gue Oke Wah kita Durasinya Panjang banget Tadi gue gak ngira loh Kira-kira ngomong 40 menit Ngomong apaan Ternyata Butuh lebih dari 2 Kali 45 menit Betul Sebenernya belum tuntas Tapi nanti Kan ada episode lanjut Oke Terima kasih Warga Plus 62 Yang udah nonton Bola Plus 62 Jangan lupa nih Gue harus informasikan Ke kalian Karena Ini Bola Plus 62 Ini mau bagi-bagi Giveaway Tapi hanya Untuk 4 orang saja Nah caranya itu gampang Kalian nanti Tinggal bikin video Mendukung tim nasional Tapi yang unik Yang menarik Nah mungkin kalau Pengen tahu Lebih banyak informasinya Follow akun Instagram At R66 Media Nanti ada cara-cara Yang ada disana Dan juga Follow akun Instagram Gue dan Mas Binder Oke Terima kasih Warga Plus 62 Kita nanti ketemu lagi ya Di episode-episode berikutnya ya Ya pasti Masih diundang gak Semoga dong Lalu lagi Oke Ciao Thank you ULUUUU Terima kasih.